Assalamualaikum kali ini aku bikin kentang balado dicampur ati ampela dan ini kentangnya udah aku potong-potong dan udah aku cuci dan direndam juga pakai air biar gak hitam lalu ini ada bumbu harusnya ada bawang merah bawang putih, aku kasih jahe dan ini laos, serai dan juga salam lalu ini untuk ati ampelanya dan ususnya udah aku rebus udah aku kasih bumbu sedikit dan ini ada garam dan ini gula setengah sendok makan lalu penyedap setengah sendok makan juga lalu ini cabainya udah aku blender tadi dan ini pakai cabainya cabai keriting ya yang pertama aku mau goreng dulu kentangnya aku disini goreng kentangnya gak terlalu lama cukup sebentar aja karena kalau terlalu lama nanti kentangnya akan keras gitu ya dan aku maunya tekstur yang kentang gak begitu keras setelah ini aku mau tiriskan dulu kentangnya dan kita sisihkan terlebih dahulu lalu aku kurangin minyaknya dan aku masukkan bumbu halus yang sudah di blender lalu cabainya juga aku masukkan dan aku masukkan juga daun salam laus dan juga serai lalu aku aduk rata sebentar sampai dia mateng ya nanti kita gorengnya seperti biasa seperti biasa aku mau ngingetin untuk yang baru mampir ke youtube aku dan belum subscribe aku mau minta tolong dulu untuk subscribe like, komen, dan juga share dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku dan untuk yang lagi nonton aku minta tolong tonton sampai akhir disini aku langsung masukkan ati ampela dan juga ususnya yang sudah direbus lalu diaduk rata dulu sebentar lalu aku mau masukkan kentang gorengnya untuk jumlah kentang ati ampela dan juga bawang yang lainnya aku tuliskan di deskripsi box ya untuk kalian yang mau lihat resepnya boleh dilihat di bawah lalu aku aduk rata semuanya dan aku mau masukkan garam setengah sendok makan lalu penyedap setengah sendok makan juga dan yang terakhir aku kasih gula setengah sendok makan juga disini gulanya bisa di skip aja kalau memang gak suka gula dan gak mau pakai gula bisa disesuaikan selera aja ya mau pakai gula atau enggak setelah semua bumbunya masuk kita aduk rata dulu sebentar dan kita biarkan sampai dia betul-betul meresap dan juga matang setelah itu boleh kita tes rasa dulu kalau udah dirasa pas boleh kita angkat dan kita sajikan tapi kalau dirasa ada yang kurang boleh ditambah disesuaikan selera ya disini aku mau ngingetin lagi untuk yang baru mampir ke youtube aku dan belum subscribe aku minta tolong untuk subscribe dulu like, komen, dan juga share dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku dan untuk yang sudah subscribe udah nonton udah like juga terima kasih banyak karena kalian sangat baik banget karena kalian sudah sangat membantu berkembangnya channel aku dan insyaallah kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan resep yang berbeda insyaallah ya dan ini yang paling terakhir aku mau ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati